Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Boss China gemetar rekayasa rudal C705 oleh NKRI disorot oleh media China Bikin China gemetar rudal C705 pernah didaulat sebagai dasar pengembangan rudal antikapal nasional Indonesia Indonesia menawarkan adanya joint production membuat rudal dengan China di mana Beijing punya teknologi yang luar biasa Benar saja, kini Tiongkok ketakutan dengan proyek rekayasa rudal C705 Indonesia Hal ini seperti dikutip dari media Tiongkok China Times pada 6 April 2022 Ketakutan Tiongkok tersirat dari judul yang digunakan China Times dalam artikelnya Indonesia membangun pertahanannya sendiri terlebih dahulu untuk merekayasa balik rudal antikapal C705 buatan darat Wah-wah-wah padahal rudal aslinya buatan dari China ya, Wos China rupanya gemetar dengan langkah Indonesia yang mulai melakukan rekayasa terhadap rudal C705 Kementerian Pertahanan Indonesia mengorganisir kelompok penelitian dan pengembangan untuk merekayasa balik senjata peluru kendali untuk membangun industri pertahanan presisinya sendiri Target rekayasa balik pertama yang mereka temukan tampaknya adalah rudal antikapal C705 di Benua Tengah Menurut laporan James Defense, Kementerian Pertahanan RI menyatakan dalam keterangannya pada 2 April lalu bahwa untuk kepentingan industri pertahanan yang mandiri secara resmi dibentuk tim bela negara Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia Kementerian Industri Teknologi telah membawa kelompok-kelompok seperti Dirgantara Indonesia yang dikelola oleh negara, perusahaan elektronik pertahanan PT. LEN, pembuat bahan peledak PT. Dahana dan pembuat kendaraan darat dan amunisi PT. Pindad Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, RI ingin memperoleh teknologi canggih untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun industri rudal antikapal lokal dan memproduksi senjata di dalam negeri yang sangat penting untuk tujuan menjaga kedaulatan negara Pernyataan Kementerian Pertahanan RI tidak menyebutkan rudal mana yang disalin Namun ilustrasi yang dilampirkan pada pernyataan tersebut sangat mirip dengan rudal antikapal jarak menengah C-705 dari China Aerospace Science and Industry Corporation Patah saja China gemetar wos Dengan langkah NKRI ini, rudal C-705 buatannya rupanya bukan senjata sembarangan Dalam satuan kapal cepat rudal, TNI Angkatan Laut memilih menggunakan C-802 dan C-705 Rudal C-705 ialah pengembangan dari C-704 yang sudah familiar digunakan oleh Angkatan Laut China Didapuk sebagai pelibas kapal perang, rudal C-705 hanya mampu meluncur secara subsonik di mana kapal berbebot 1500 ton jadi santapannya bos Rudal akan menjebol dulu lampu kapal kemudian akan meledakkan 110 hulu ledak hack eksplosif untuk menghancurkan seluruh isi kapal beserta awaknya Gak main-main bos, jangankan untuk ngerudal kos-kosan kalian ya kan Kapal perang pun bisa dihantam Tentunya rudal ini bisa membuat ketar-ketir musuh bos Nah bagaimana menurut kalian sebagai para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal Oke cukup sekian video kali ini, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar